Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya Datangnya dari Fahri dari Yogyakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Mau tanya Buya Apa hukum memelihara hamster Dalam sudut pandang fikih Imam Syafi'i Apakah Hamster Apakah termasuk jenis tikus Yang harus dibunuh Hamster itu kita pernah dengar Hamster itu adalah termasuk jenis Jenis tikus Ya Kalau ada orang Ada orang Jawa Ada Sunda Ada Madura Ada orang Arab Ada orang Apa Etiopia Ada model-model saja Sebagian mengatakan itu adalah Hamster adalah bagian daripada tikus Berarti kita masuk Pembahasan tentang miyarat tikus Nabi menyebutkan Hamsun Lajar hafiqat lihinna Ada lima kolongan binatang Yang tidak apa-apa Kalau mau dibunuh Lima jenis binatang Tidak apa-apa Kalau dibunuh Yang pertama Al-Gurabu Wal-Aqrabu Wal-Khida'atu Wal-Fa'ratu Wal-Kalbul-Aquru Lima jenis binatang Yang boleh dibunuh Yang pertama adalah Burung gagak Yang kedua adalah Kalajengking Ngapain kalajengking Dibihara di kamar Kalajengking Kemudian Hida'ah itu adalah Elang yang memakan binatang itu Yang suka nyuri ayam Elang Kemudian Fa'ratu Tikus Kemudian Kalbul-Aqur Anjing yang membahayakan Soalnya Nekuti orang Soalnya Gaguh orang Orang kalau Anjing Cina Beda dengan anjing yang Serem Tiba-tiba Gikit betis Kan tidak enak Mau Baik Pakai kata kalimat Laharoc Nabi mengatakan Tidak dilarang Artinya boleh Kemudian sesuatu itu menjadi Menjadi wajib dibunuh Kapan? Jika sudah Pasti Membahayakan Binatang-binatang Lima tersebut Kalau pasti membahayakan Harus dibunuh Kalau sudah Membahayakan Pasti dibunuh Ya jangan dibiara Kalau memang Ternyata tidak Membahayakan Ya tidak wajib Dibunuh Tapi kalau mau dibunuh Boleh saja Karena kalau yang Biasa disebut seperti ini Pasti pada akhirnya Membahayakan Kalajengking Orang miara kalajengking Koleksi kalajengking Pertama Tidak ada manfaat Tidak ada gunanya Untuk apa Koleksi kalajengking Koleksi tikus Ada wirok Ada segala macam Gede-gede Tidak ada itu Orang bingung Baik Baik kalimatnya adalah Boleh dibunuh Dan jika sudah Mengarah kepada Sesuatu yang Membahayakan Maka harus Dibunuh Tidak masalah Langsung dibunuh Tidak apa-apa Tidak ganggu Langsung dibunuh Tidak apa-apa Dari ini Para ulama menjelaskan Bahasanya Tidak dihimbu Untuk miara yang demikian Bahkan Sebagian malah mengatakan Selagi tidak 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 lagi Diizinkan dibunuh Karena ada sesuatu Yang membahayakannya Sampai sebagian Mengatakan Derajat haram Untuk miaranya Paling tidak Anda menghindar Biarpun itu adalah Misalnya Anda punya Wirok yang jina Bisa mengambilkan piring Dan sebagainya Itu kan Mickey Mouse Anggap saja Dia sangat itu Tidak perlulah Miara seperti itu Miara yang bermanfaat Ayam Bisa beranak-pinak Di sembelah Kambing Untuk korban Anda kan Korbannya kan jarang Di pondok aja Kemarin cuma dapat Berapa puluh Kok padahal Jamaknya ribuan Masjidnya ini Mending miara kambing Untuk korban Daripada miara Homster Homster itu Beli banyak duitnya Capeknya lagi Sama kayak miara kambing Jadi tidak usah Anda miara homster Tidak usah miara Kala cengking Tidak usah miara Tikus ya Itu Jadi Hadis Nabi Gak apa-apa Kalau dibunuh Tapi kalau sudah Derajat mengganggu Maka dibunuh Miara bagaimana Tidak dianjurkan Bukan sesuatu yang baik Ruki Anda sia-sia Kemudian Anda bisa Membazirkan duit Kadang itu Makanannya mahal Homster kelas mahal Mungkin mahal Anda tahu Sama fakir miskin pelit Sama homster sayang Ayo kita berubah Cara berpikir kita Dari miara homster Miara Kelinci saja Nanti sembelih Kalau tidak mau Kirim ke pondok Saya ingin yang enak-enak saja Jangan biara-biara yang aneh-aneh Seperti itu Wallahu'ala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton